Nah kalau misalkan 1 jam ini kita bisa konversi dengan berapa lamanya kendaraan kita 1 jam tertahan di jalan dengan tarif tol yang harus kita bayar Nah disitulah teman-teman harus hitung-hitung ya harus menjadi pertimbangkan apakah worth it ya teman-teman membayar tarif tol yang jauh lebih murah Tapi teman-teman tertahan kendaraannya jauh lebih lama dan bahan bakar pun pasti jauh lebih cepat habis Ketimbang teman-teman bayar tol yang agak lebih mahal gitu masih relevan Tapi jarak tempuhnya bisa jauh lebih dipotong Halo teman-teman balik lagi di channel Lucky Droney Di video kali ini kita akan kembali membahas tol Cineri Jagorawi ataupun Cijago ya yang tergabung dalam jaringan tol Jor 2 Ya seperti yang teman-teman saksikan di layar ya ruas tol ini sudah hampir selesai teman-teman ya Masih dalam pengerjaan minor-minor ya penyelesaian-penyelesaian finishing ya Dan masih menunggu hasil dari uji lag fungsi ataupun uji lag operasional Agar kiranya ruas tol ini sudah mendapatkan izin untuk bisa dilalui ya Bisa beroperasi dan bisa digunakan oleh masyarakat sekitar Nah di video kali ini ya kita akan coba membahas ya Tentang konektivitas tol Cijago yang masuk dalam jaringan tol Jor 2 Akan terkoneksi dengan ruas tol apa saja yang ada di sekitarnya Karena masih banyak diantar teman-teman nampaknya belum tahu ya ruas tol ini sebenarnya ada di mana sih Saya kalau mau lewat tol ini lewatnya ada di mana Ya terus ini konek sama jalan tol mana aja ya masih ada yang bingung tuh ya Nah kita coba bahas deh ya di video kali ini ya teman-teman Bagaimana cara masuk ke ruas tol ini maksudnya ya Nah kemudian selain itu kita juga akan membahas hal-hal menarik akan jaringan tol Jor 2 Termasuk di dalamnya adalah Cijago ini ya teman-teman Hal-hal yang perlu diperhatikan dan yang perlu dipertimbangkan ketika teman-teman masuk ke ruas tol Jor 2 dan melewati ruas tol Cijago ini Jadi nantinya nggak bakal kaget nih kok tolnya begini ya kok begitu ya ya Kita coba bahas ya teman-teman ya Oke kita langsung aja ya untuk kita membahas list ya dari koneksi dari ruas tol Cijago ini dengan ruas tol lainnya Pertama itu ada junction benda teman-teman Junction benda itu dari mana? Junction benda itu adalah koneksi ruas tol Jor 2 di sisi utara bagian barat Jabodetabek ya Tepatnya di sekitar bandara Soekarno-Hatta Itu di sekitar bandara Soekarno-Hatta bukan lagi kita taunya tol sediatmo aja Tapi ada ruas tol kunciran batu ceper Cengkareng yang termasuk dalam jaringan tol Jor 2 Nah buat teman-teman yang di sekitar bandara Soekarno-Hatta Kalau mau melewati ruas tol Cijago ini Teman-teman ambil kiri aja langsung ya Dari arah Jakarta ketika sudah melewati gerbang tol Cengkareng Kalau ke bandara kan lurus Nah itu ada pecahan sekarang kan ya Ke kiri ke arah Serpong Itu kalau teman-teman ikuti jalannya itu akan tembus di ruas tol Cijago ini Kemudian yang kedua ada gerbang tol benda utama Jadi teman-teman yang ada di sekitar Citra 8 Taman Surya, Parimeter Bandara, Petak Jalan Atang Sanjaya Koneksi dengan Jalan Husein Sasanegara Mungkin teman-teman di sekitar situ sudah tahu ya Ini kok ada tol baru nih ya Ada tol baru di sekitar Jalan Husein Sasanegara ya Ini nanti tembusnya sampai mana sih Itu kalau teman-teman masuk dari Jalan Husein Sasanegara ya Masuk di gerbang tol benda utama Itu kalau teman-teman lurusin terus saja ya Sampai ke arah alam sutra Tembusnya di Cijago ini teman-teman Jadi teman-teman yang ada di sekitar Petak Jalan Petak maksudnya ya Sekitar Taman Surya, Citra 8 Mau ke arah Jagorawi Seharusnya kalau mau cepat ya Kalau mau cepat ya Teman-teman bisa lewatin ruas tol Di gerbang tol benda utama itu Nembus sampai ke Cijago ini Sampai ke arah Jagorawi Kalau biasanya mungkin teman-teman Masuk dari Jalan Tol Sediatmo Terus ke arah dalam kota Kemudian ke Cawang Kemudian ke Cawang Baru masuk ke Jagorawi Nah sekarang sudah punya akses bilitas baru ya Di sekitar situ untuk masuk dari gerbang tol benda utama Kemudian ada satu lagi Yaitu adalah gerbang tol Buaran Indah Gerbang tol Buaran Indah masih masuk dalam jaringan tol Jor 2 Yaitu jalan tol kunciran Batu Ceper Cengkareng Jadi teman-teman yang ada di sekitar Poris Cipondo, Batu Ceper Yang konek dengan jalan Benteng Betawi Bisa langsung masuk ya Menyusuri jalan frontage ya Jalan samping jalan tol itu ya Terus masuk ke gerbang tol Buaran Indah Menuju ke arah Serpong Nah tembusnya juga di sini teman-teman ya Tembusnya di Cineri Jagorawi ini Sampai tembus ke arah Jagorawi Nah kemudian ini adalah tol yang biasa saya gunakan Yaitu gerbang tol Pinang ya Jadi teman-teman yang di sekitar Moderland Banjarwijaya, Cipete Konek dengan jalan Rasuna Said Bukan Rasuna Said, Jakarta Selatan ya Di Tangerang juga ada jalan Rasuna Said nih ya Itu memang jalan yang tidak lebar Tapi ada pintu tol namanya gerbang tol Pinang ya Yang kalau misalkan teman-teman mau ke arah Tol Jakarta Tangerang Sekarang bisa jauh lebih motong ya Sekarang ya lewat gerbang tol Pinang itu Tapi kalau teman-teman mau ke arah Serpong, ke arah Jagorawi Bisa terus bablas ya Jadi tidak putus lagi di pamulang teman-teman ya Jadi bisa menggunakan gerbang tol Pinang itu ya Teman-teman di sekitar Moderland Banjarwijaya, Cipete dan sekitarnya Nah kemudian tidak jauh dari gerbang tol Pinang Itu kita bertemu dengan ruas tol Jakarta Tangerang Di Simpang Susun Kunciran Ataupun gerbang tol Kunciran Jadi teman-teman yang ada di sekitar alam sutra Ya dari arah Jakarta maupun Tangerang Mau ke arah Jagorawi Seharusnya ya teman-teman Kalau sudah lelah lewat tol Jor 1 Lewat tol Simatupang Bisa menggunakan ruas tol ini ya Masuk ruas tol Jor 2 ya Yaitu Kunciran Serpong ya Kalau dari alam sutra menuju ke Serpong itu Sudah masuk ruas tol Kunciran Serpong ya Jadi teman-teman di sekitar alam sutra Yang konek dengan Jakarta Tangerang Tol Jakarta Tangerang maksudnya Bisa menggunakan ruas tol ini Dan tembus di Cijago ini Tapi yang di alam sutra tidak bisa ya teman-teman Tidak bisa langsung ya Karena di alam sutra itu konek tolnya Aksesibilitas tolnya cuma sampai Ke arah Jakarta dan sebaliknya Kemudian berikutnya di gerbang tol Berikutnya ada gerbang tol Jelupang ya Dan Parigi ya Gerbang tol Jelupang Teman-teman di sekitar Villa Melatimas Konek dengan jalan Jelupang Raya Bisa menggunakan tol ini juga ya Bisa langsung ke arah Jagorawi sekarang Udah nggak muter lagi Ya ke arah tol Ulujami Serpong Ataupun Jakarta Serpong Bisa langsung bablas ya Ke arah Pamulang terus Ke arah Cinere Sampai ke arah Jagorawi Begitupun juga teman-teman di arah Parigi ya Gerbang tol Parigi Yang sekitar Bintaro Jaya Konek dengan jalan Boulevard Bintaro Jaya Itu bisa langsung masuk ke arah Jagorawi Dan melewati ruas tol Cijago ini Dan kemudian dari gerbang tol Jelupang Dan Parigi Lurus terus Itu ketemu dengan ruas tol Jakarta Serpong ya Terkoneksi dengan simpang susun Serpong Dan di gerbang tol Serpong Dari arah BSD Ya dari arah BSD Maupun dari arah Jakarta Teman-teman juga bisa langsung Melewati ruas tol ini ya Di gerbang tol Serpong Itu udah masuk ke dalam jalingan tol Jor 2 Yaitu Serpong Pamulang Dan Pamulang Cinere Yang sudah beroperasi ya teman-teman Nah itu bisa jauh lebih cepat Ketimbang teman-teman Harus ke arah Ulujami dulu ya Lewat ruas tol Jor 1 Simatupang Ya ampun deh Udah macetnya luar biasa ya teman-teman Kemudian di gerbang tol Pamulang ya Teman-teman Ciputat Pasti udah gak asing Ini adalah titik akhir ya Dari ruas tol Jor 2 Hingga saat ini Setidaknya sampai dengan video ini tayang ya Tapi sekarang Sudah tersambung ya teman-teman Jadi teman-teman sekitar Ciputat Pondong Cabai Yang terkoneksi dengan jalan R.M. Matarinata Bisa melanjutkan perjalanan Ke arah Jagorawi Jadi gak muter lagi Mungkin ada yang lewatin kukusan Buat nyambung ruas tol Jor 2 Yang sudah beroperasi ya Ruas tol Cijago Seksi 2 Dan Seksi 1 Jadi bisa langsung Melanjutkan perjalanan Dari Ciputat Menuju ke Depok Sekitarnya Bisa jauh lebih cepat teman-teman Saya yakin deh kalau gitu ya Dan untuk yang teman-teman Di gerbang tol Limoh ya Yang titik dimana teman-teman Saksikan sekarang ya Teman-teman di sekitar Limoh Sawangan ya Konek dengan jalan Raya Limoh Atau Meruyung Bisa langsung masuk Ke arah Bandara Soekarno-Hatta Ya kalau teman-teman mau ya Yang saat ini mungkin Sudah terbuka Konektifitasnya Kalau selama ini Mungkin teman-teman harus Ke arah Jagorawi dulu ya Untuk bertujuan Ke arah Bandara Soekarno-Hatta Tapi sekarang teman-teman Bisa langsung bypass ya Lewat tol Jago ini Kemudian dari gerbang tol Limoh Ada gerbang tol Krukut ya Gerbang tol Krukut Itu teman-teman yang sekitar Brigif Sawangan Andara Konek dengan tol Desari Itu sekarang bisa langsung Mau ke arah Bandara Soekarno-Hatta Bisa ya Mau ke arah Cibubur Juga bisa lebih cepat lagi ya Sebelum teruas tol Cijago Seksi 3A Yang sebelumnya belum beroperasi Sekarang sudah beroperasi Saya lihat tuh Di simpang susun Krukut ya Di gerbang tol Krukut Sudah mulai rame banget Karena konektifitas dari Desari Dan Cijago sudah terkonek Nah tinggal yang ke arah Bandara ini nih Yang belum nih ya teman-teman Nah kemudian berikutnya Buat teman-teman sekitar Depok Pasti sudah gak asing dengan Gerbang tol Krukusan Margonda Cisalak Yang sudah beroperasi sejak lama ya Jadi teman-teman yang di sekitar Juanda UI Margositi Mau ke arah Bandara Soekarno-Hatta Sekarang sudah jauh lebih cepat lagi Dan terakhir ya teman-teman Yaitu gerbang tol Cimanggis ya Teman-teman yang di sekitar Cibubur Jatikarya Cimanggis Cilengsi Yang konek dengan tol Jagorawi Mau ke arah Bandara Soekarno-Hatta Ke arah utara Jakarta ya Sekitar PIK Ya Ataupun sekitarnya Sekarang sudah punya Aksesibilitas yang jauh Lebih cepat lagi Nah itu dia ya Gerbang tol yang teman-teman Bisa masuki Untuk bisa mengarah Ke tol ini ya Teman-teman Ke ruas tol Cine Rejago Rawi Sekarang kita akan coba Membahas Hal-hal yang perlu Diperhatikan Ataupun dipertimbangkan Buat teman-teman Yang nantinya mungkin Akan melewati ruas tol Cijago Ataupun Cine Rejago Rawi ini Dan buat informasi saja Ruas tol Cine Rejago Rawi ini Masuk dalam jaringan Tol Jor 2 Dimana jaringan Tol Jor 2 ini Terdiri dari 6 ruas tol berbeda Mulainya dari mana? Mulainya dari sisi barat Jabodetabek Sisi utara Tepatnya di Jansien Benda Terkoneksi dengan Tol Sediatmo Yang ada di sekitar Bandara Sukarno-Hatta Melintang terus Sampai ke arah Selatan Ke arah Bogor Depok Sampai ke arah Bekasi Ketemu dengan Jansien Celincing Yang terkoneksi dengan Ruas tol Jor 1 Di Cakung Celincing Ruas tol Jor 2 ini Sendiri memiliki Total panjang 110 km Artinya Ruas tol Jor 2 ini Dimana yang didalamnya Ada ruas tol Cineri Jagorawi ini Ini bisa dikategorikan Ruas tol jarak jauh Ya teman-teman Kalau teman-teman Mengetahui Ruas tol jarak jauh itu Seperti tol Trans Jawa Ataupun sekitarnya ya Ruas tol Tangerang Merak Ya Itu kan salah satu Ruas tol jarak jauh Yang dimana Penarifannya berbeda Dengan ruas tol Dalam kota lainnya Yang hanya memiliki Satu tarif tunggal Nah kalau ruas tol jarak jauh itu Sistem pembayarannya itu Tertutup Dimana teman-teman Harus tapping dulu Ya pada saat masuk Kemudian pada saat keluar Teman-teman baru tapping Untuk menentukan Tarif tolnya berapa Nah ruas tol jarak jauh ini Juga nantinya Akan berlaku seperti itu Dan sekarang Sudah berlaku Dari junction benda Sampai dengan Simpang susun pamulang Ya itu sudah berlaku Penarifan sistem Pembayaran tertutup Ya dimana Ruas tol jarak jauh ini Inilah yang satu-satunya Ya yang memakai sistem Pembayaran tertutup Yang ada di sekitaran Jabodetabek Jadi luar biasa banget ya Ini ruas tol yang bisa dikatakan Kalau teman-teman Berpergian dengan jarak jauh Bisa dikatakan Tarifnya Tidak murah Ya tidak bisa disamakan Dengan ruas tol lainnya Yang hanya memakai sistem Pembayaran terbuka Dan tarif tunggal Jadi harus dipastikan Teman-teman Kalau melewati ruas tol Jor 2 ini ya Apalagi dari bandara Sampai dengan Karah Jagorawi Siapkan saldo Yang cukup Kemarin saya sudah Menggambarkan ya Dimana saya biasa Memasuki ruas tol jor 2 ini Dari gerbang tol pinang Sampai dengan Ke arah pamulang Itu dikenai tarif Rp34.500 Kalau teman-teman Masuk dari bandara Soekarno-Hatta ya Dari junction bendah Sampai dengan ke pamulang Itu dikenai tarif Rp57.000 Nah nantinya Dari gerbang tol pamulang Sampai dengan gerbang tol 5 utama ini Akan diteruskan Sistem pembayaran tertutupnya Jadi nanti seharusnya Sistem pembayaran tertutupnya Dari junction bendah Sampai dengan gerbang tol 5 utama Nah tapi Ruas tol jor 2 ini Masih bercampur Sistem pembayarannya ya Tertutup dan terbuka Khususnya dari gerbang tol 5 utama Sampai dengan gerbang tol cimang Terkoneksi dengan jagorawi Itu masih memakai sistem pembayaran terbuka Yaitu 1 tarif Dan dari jagorawi Ataupun gerbang tol cimang Sampai dengan gerbang tol nagrak juga Masih memakai sistem pembayarannya terbuka Ataupun zonasi ya Karena setiap seksinya Memiliki tarif yang berbeda tuh Kalau di ruas tol cimang Cibitung Nah kita lihat nih Nanti kalau ruas tol cimang Cibitung sudah full Sudah tersambung semua Apakah akan berubah sistem penarifannya Kita akan nantikan sama-sama Selain itu juga Dari ruas tol jordua ini Kalau teman-teman perhatikan Ini merupakan aksesibilitas Yang benar-benar menyusuri Sisi luar Jabodetabek Berbeda dengan ruas tol jord 1 Yang masih mengitari Jakarta saja Tapi jordua ini Mengitari sisi luar Jabodetabek Teman-teman Jadi betul-betul merupakan Koneksi baru Untuk sekitaran Jabodetabek Mungkin secara tarif Tidak bisa disamakan Dengan tarif tol yang lain ya Tapi secara konektivitas Ini akan sangat memangkas Waktu tempuh teman-teman ya Saya coba memberikan gambaran ya Rute saya Kalau dari Tangerang Ke Jagorawi Itu seperti apa Saya biasanya masuk dari Gerbang tol pinang Yaitu masuk dalam jaringan Tol kunci rancang kareng Itu sebesar 2.500 Teman-teman ya Masuk ke ruas tol Jakarta Tangerang Kemudian dari Jakarta Tangerang Masuk ke ruas tol jord 1 Itu dikenai tarif 8.000 Nah ketika masuk ke ruas tol jord 1 Itu dikenai tarif 16.000 Kemudian setelah melewati Gerbang tol Taman Mini Ataupun simpang susun Taman Mini Kita sudah masuk ke ruas tol Jagorawi Dan di Ciawi Nanti Ataupun di sekitar Jagorawi Kita keluar di mana Harus membayar 7.500 Ruas tol Jagorawi Sekarang sudah ada kenaikan ya Dari 7.000 ke 7.500 Jadi secara total Ya Kalau saya memakai rute Yang saat ini sudah ada Itu saya memakan Tarif sebesar 34.000 Nah kalau saya memakai Ruas tol jord 2 ini ya Teman-teman Dari gerbang tol pinang Saya langsung bawa belas Ke arah Jagorawi ya Dengan penarifan Dari gerbang tol pinang Sampai dengan Pamulang Sebesar 34.500 Dan Ciajago Yang sudah bertarif itu Hanya dari seksi 1 Dan seksi 2 Dari kukusan Sampai dengan Jagorawi Itu 9.000 Kemudian di Jagorawinya Saya membayar 7.500 Dan totalnya Kalau saya memakai Rute dari jord 2 ini sendiri Itu saya dikenai tarif Sebesar 51.000 Rupiah Selisih 17.000 Dengan catatan ya Teman-teman Untuk ruas tol jord 2 Dari gerbang tol pamulang Sampai dengan gerbang tol limo Utama Sampai dengan ke arah kukusan Masih gratis ya Masih 51.000 Nanti mungkin akan bertambah lagi tarifnya Tapi teman-teman Coba perhatikan ya Saya biasa Kalau lewatin Tol jord 1 ya Dari Tangkerang Menuju ke Jagorawi itu Saya pernah sampai Memakan waktu Hampir 2 jam Luar biasa memang tuh Macetnya ya Apalagi kalau lagi hari-hari libur ya Tapi Kalau dengar ruas tol jord 2 ini Saya yakin teman-teman Pasti sekitar 30 sampai 40 menit Artinya Ada waktu sekitar Satu jam lebih Yang kita bisa pangkas Nah Kalau misalkan Satu jam ini Kita bisa konversi dengan Berapa lamanya Kedaran kita Satu jam tertahan di jalan Dengan tarif tol Yang harus kita bayar Nah Disitulah teman-teman Harus hitung-hitung ya Harus menjadi pertimbangkan Apakah Worth it ya Teman-teman Membayar tarif tol Yang jauh lebih murah Tapi teman-teman Tertahan Kendaranya jauh lebih lama Dan bahan bakar pun Pasti jauh lebih Cepat habis Ketimbang teman-teman Bayar tol yang lebih Agak lebih mahal Masih relevan Tapi jarak tempuhnya Bisa jauh lebih dipotong Nah dari situ Ruas tol ini memang Menjanjikan Waktu tempuh Ataupun Aksesibilitas yang jauh Lebih cepat Jadi teman-teman Bisa mempertimbangkan Akan kebutuhan Teman-teman sendiri ya Apakah perlu Melewati ruas tol jor 2 Atau Melewati ruas tol eksistik Yang sudah Lama beroperasi Dengan tarif yang lebih murah Kalau saya sendiri Kalau ruas tol jor 1-nya sepi Ya saya pasti lewat tol jor 1 Ngapain saya lewat tol jor 2 Yang harus memakan Biaya yang jauh Lebih mahal Dan waktu tempuhnya Mungkin Gak jauh beda ya Karena jor 1-nya sepi Nah itu jadi kita Tinggal fleksibel aja Kita sesuaikan Dengan kebutuhan Apakah kita harus Melewati opsi jalan yang ini Atau opsi jalan yang lain Setidaknya Saat ini Teman-teman memiliki Opsi jalan yang jauh Lebih banyak Dan lebih efisien Untuk mempercepat Ataupun membuat Mobilitas teman-teman Jauh lebih efektif Ya paling videonya Sampai disini dulu ya Semoga bisa jadi Gambaran yang jelas Akan perkembangan Pembangunan jalan tol Yang ada hingga saat ini Seharusnya Pembangunan jalan tol Yang ada saat ini pun Pastinya bisa bermanfaat Untuk masyarakat sekitar Dan memperlancar Mobilitas yang ada Di sekitaran Jabodetabek Kita harapkan saja Ruas toci jago ini Bisa segera beroperasi Ataupun fungsional Setidaknya di September ini ya Kita doakan Semoga bisa lebih cepat Uji lag fungsi Dan uji lag operasionalnya Bisa selesai Dan mendapatkan izin Dan ruas tol ini Bisa segera beroperasi Terima kasih Sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa